Siu taigin piau jelit enam. Tian Hiong hendak coba menjaga. Apa tong to aku tak senang ia tanya. Bukan sama sekali, sahup piau su itu. Di mana adatnya keponakanmu luar biasa, ada lebih baik buat kami pulang saja. Bagaimana andai kata sembari menangis ia keluar pula dan serang kami. Melawan salah, tidak melawan kami bisa dapat celaka. Mukanya Tian Hiong menjadi merah, karena ucapannya piau su itu tajam sekali. Ia mau marah, tetapi tidak ada alasan buat marah, sebab tong kim hou omong hal yang benar. Tek hui sendiri masih bermuka merah. Tian Hiong anggap baik tamunya lekas pulang, maka ia lantas perintah orangnya siapkan kereta. Tong to aku, lau piyau tau, terima kasih, kata ia, tempo ia antar tamu-tamunya keluar. Ketika kim hou sampai di hotelnya, ia ikut tek hui masuk ke kamarnya pemuda ini. Siapa bisa nikah nona semacam po go itu kata ia, dengan kandung maksud. Sudah mukanya hitam, adatnya pun aseran. Biar ia punya uang dua laksa dan sawah sepuluh bau, aku masih tidak kesudian menikah sama ia. Apalagi buat di pungut mantu. Hektometer. Sungguh orang tak memandang mata. Pada kita. Bukan kata kita takut, tapi kalau mesti bertempur, hektometer, malu betul. Tek hui pun tidak puas, tetapi kembali ia tak setuju sepenuhnya dengan tong kim hou. Adatnya po go benar keras, tapi kalau dibilang nona itu jelek, itulah keliru. Pogo betul hitam, tapi hitam manis, kalau dan dan dia menarik hati. Hanya, hitam manis atau bukan, tek hui pun pikir, lekas berangkat pulang adalah paling benar. Waktu itu hujan masih turun, hanya makin lama makin halus. Sesudah sore, langit adalah terang. Tetapi malam itu tek hui tidak dapat tidur pulas, ia khawatir po go datang pula dan dari itu ia siap sedia. Syukur, malam itu lewat dengan tenang. Paginya, kereta sudah siap. Semua orang juga sudah sedia. Maka itu, pong kim hou dan tek hui lantas berangkat pulang, meninggalkan tio kik kau, dengan tak ada yang antar. Kim hou gerang dengan diam-diam. Pihak long tidak muncul, itulah bagus. Lebih baik lagi kalau mereka gusar, ia pikir. Mana aku mau ijankan tek hui dibetot-betot oleh nona hitam legam itu. Kalau tek hui kena ketarik, sungguh penasaran bagiku. Karena ini, kim hou jadi makin open pada piaw sumuda itu. Dengan tak merasa, kereta telah sampai di Mapot Junia. Tek hui lantas ingat pertempurannya. Dengan locong, hatinya adi besar, tangannya jadi gatal. Biarlah kue sempit dan giam lopit juga datang kemari, akan tempur aku ia ngelamun. Mari lekas, lekasan, kata kim hou, yang lihat orang ayah-ayalan. Lihat, di empat penjuru ada rimba, rumah orang tidak ada, kita bukannya takut, tetapi aku tak ingin di sini terbit perkara pula. Piau tidak ada, saudagar-saudagar pun tidak ada, andai kalau benar kita lakukan pertempuran terlebih hebat, siapa yang lihat dan siapa yang saksikan itu? Siapa nanti uarkan itu, agar orang banyak mendapat tahu. Kalau kita yang ceritakan sendiri, siapa yang mau percaya? Maka, marilah lekasan. Meskipun ia bicara demikian, kim hou toh tidak bisa kasih kudanya lagi. Jalanan adalah sukar, becek dan licin. Lebih ayah lagi adalah rombongan kereta. Dasar kau semua bangsa gentong nasi akhirnya ia lampiaskan kemendongkolannya pada semua pegawai. Pantah sudah belasan tahun aku buka Piau Tiam, belum pernah aku dapat angkutan besar, sampai sekali ini, aku peroleh bantuannya Lau Hyantip. Eh, kau tertawa, ya ia tegur seorang pegawainya yang dijuluki Bue Eto'o Paeng atau si Garuda Tukung, yang ia sabat dengan cambuknya. Hampir berbareng dengan itu, dengan suara bersuit, serupa barang lewat di samping kupinya. Piau Su ini, hingga ia terperanjat dan bergidik, karena itu bukan sambaran burung atau kutulah lekas benoleh, maka di sebelah depan, atas tanjakan, ia tampak seorang penunggang kuda dengan pakaian hijau dan kepala dibungkus pelangi merah. Buat kagetnya, ia kenalkan Lau Pogo, tangan siapa memegang sebatang golok. Lau Pekhawi. Tahan demikian terdengar suaranya si Nona. Ah, kulit mukanya budak ini benar-benar tebal kata Kim Ho akhirnya, sambil tertawa. Orang tidak sedih dia, dia menyusul. Nanti aku, lah mau ke perak kudanya, tetapi mendadakan ia batalkan itu. Aku belum tahu sampai di mana kepandainya. Dia berani menyusul, ia tentu kandung maksud tidak baik. Kalau aku tidak bisa suruh ia balik, sebaliknya aku yang mendapat malu, itulah sukar, maka ia terus menoleh pada Tekhawi. Bagaimana sekarang ia tanya? Budak itu susul kita. Ia pandai gunai piau. Kita layani dia atau tinggal pergi? Pogo sudah menimpuk lagi dengan dua piau terhadap Tekhawi, tetapi dua-dua senjata rahasia itu anak muda ini tanggap dengan tangannya. Melihat demikian, Pong Kim Ho makin kagumi piau sumuda itu. Apa kau mau diam saja? Ia kemudian tanya. Apa kau tidak niat coba tempur dia? Aku pikir, sebelum dihajar adat, ia tentu belum mau berhenti. Mengganggu kita. Aku tidak boleh turun tangan, aku pernah tua. Tekhawi mendongkol, akan tetapi ia tidak ingin layani orang perempuan. Adalah si nona lho, yang tak mau mengerti. Tekhawi, kau punya nyali atau tidak nona itu? Tanya. Jangan kau anggap, bahwakah sendiri yang punya kepandain tinggi. Jikalau kau berani tempur aku, baharulah. Baharu mendengar sampai di situ, Pong Kim Ho sudah tertawa berkakakan, diturut oleh sekalian pegawainya. Mereka ini anggap si nona lucu, tetapi Kim Ho sendiri tertawa dengan separuh disengaja. Tekhawi tidak bisa tahan sabar lagi, ia hunus pedangnya dan keperak kudanya lari, akan hampirkan Pogo. Nona Loh benar-benar garang, ia sambut anak muda itu dengan serangannya tanpa kata apa-apa, hingga Tekhawi mesti menangkis dan terus melayani. Hanya pemuda ini tidak mau turun dari kudanya lah lebih banyak menangkis daripada menyerang, karena niatnya adalah melukai sedikit saja pada nona Jumawa itu. Loh Pogo garang dan lihai, goloknya ia bisa gerak-geraki dengan sebat dan bagus sekali, dengan begitu, ia jadi bisa desak anak muda lawannya, hingga akhir-akhirnya, Tekhawi tidak berani lagi berlaku sejiye. Selang 20 jurus, Pogo putar kudanya, akan kabur ke jurusan utara turun dari tanjakan. Sikapnya ini bikin ia ditertawakan oleh orang-orangnya Tong Kim Ho. Tekhawi mengejar laduga si nona akan putar tubuh, akan hajar ia dengan piau, maka guna mendahului ia kasih kudanya lari keras akan menyandak. Sekejap saja, ia tinggal terpisah dua kaki jauhnya dari nona itu. Pogo dapat tahu yang anak muda itu sudah datang dekat padanya, ia memikir akan membalik tubuh untuk menyerang. Siapa tahu, di luar sangkaan dia, anak muda itu telah dului ia, akan tepuk pundak kirinya dengan ujung pedang. Eh, kau tidak mau lekasan lari kata Tekhawi sambil menekpuk. Pogo kaget berbareng mendongkol, mukanya menjadi merah, bukannya ia lari, ia justru cepatkan putar tubuh, buat terus membacoklah terus merangsek, sampai kedua kuda hampir adu kepala satu pada lain. Tekhawi men menangkis saja, sampai satu kali ia mesti tangkis bacokan yang hebat, hingga hawa amarahnya jadi terbangkit. Kedua senjata kebentrok sampai menerbitkan suara nyaring. Aku sebenarnya tidak niat melukai kau kata Tekhawi dengan sengit. Apabila benar-benar kau penasaran, maka kita turun dari kuda, nanti aku layani. Kau piebu dengan senjata atau tangan kosong. Kau bufakat? Dan ia mengawasi dengan bengis. Mukanya Pogo menjadi merah, dari samping kupingnya, keringat menetes turun. Tiba-tiba ia bersenyum, goloknya ia angkat, cuma buat dipakai menyerang. Aku mau tanya kau, kenapa kau tidak pandang mata padaku? Akhirnya ia tanya, dengan malu-malu. Aku bukannya tak pandang mata pada kau, Tekhawi jawab. Pun tak ada perlunya akan aku pandang mata padamu. Kalau begitu, kenapa kau tolak? Paman ku tanya si nona. Tekhawi heran, hingga ia mendelong. Apa katanya pamanmu kepadamu, ia tegaskan. Kenapa aku tidak tahu? Mukanya Pogo menjadi merah, ia gigit bibirnya, bahna menahan malu dan mendeluh. Boleh jadi paman tidak bicara sendiri dengan kau, ia bilang. Ia tentu telah bicara dengan Tong Kim Ho. Jangan kau berpura-pura tidak tahu. Ia mengawasi, dengan meti melotot. Baru sekarang Tekhawi mengerti. Ia merasa sulit berbareng mendengkol. Oh, urusan itu ia kata. Memang itu tidak bisa jadi. Aku mana kesudian menjadi baba mantu kemudian dimestikan berdiam di rumah kau. Bukan begitu Pogo memotong. Asal kau akur, kemana saja kau pergi, atau kemana saja kau suruh aku ikut, aku nanti menurut. Ia begitu malu, hingga ia turunkan goloknya dan tunduk, mukanya merah. Begitu pun tidak bisa Tekhawi bilang. Asal pernikahan aku tak mufakat. Mendadakan Pogo angkat mukanya. Habis, kau mau apa? Apa yang akan bikin kau puas? Aku mau tetap jadi Piausu, lainnya tidak. Aku tidak bisa puas, kecuali aku ketemu guruku. Kalau begitu, kau tolol kata si Nona, sambil tertawa. Cukup, aku tidak mau omong banyak lagi. Di mana sudah ada ketetapan, di mana kau telah berikan aku tanda mata, kau sudah bisa nikah orang lain. Tekhawi heran. Siapa berikan kau tanda mata? Ia tanya. Jangan kau ngaco. Cukup, sudah cukup sahut si Nona, sembari tertawa. Di antara kita sudah ada kepastiannya. Lewat beberapa hari lagi aku nanti susul kau dipak hia. Jangan kau cari aku, jangankah susul aku, Tekhawi kasih tahu. Taruh kata kau berhasil mencari aku, aku tidak akan laden nikau. Satu kali aku bilang tidak, tetap tidak. Seumurku, aku tidak niat nikah. Tapi Pogo sudah larikan kudanya ke utara, hanya sebentar saja Iar menoleh sambil bersenyum, kudanya dilarikan terus. Tekhawi mengawasi dengan hati panas. Kenapa ada orang perempuan muka tebal? Melebihi lelaki? Inilah aneh. Ia putar kudanya akan hampirkan rombongannya. Bagaimana Tong Kim Ho menyambut? Apa budak itu sudah dipukul mundur? Tekhawi manggut. Apakah lu kai dia? Tekhawi goyang kepala. Ia tidak mau bicara. Ia segan tuturkan pembicaraannya barusan dengan Nona Shilou itu. Ia mau jaga nama baiknya si Nona. Di pihak lain, hatinya mulai tawar. Sudah si Hau Hang suka ia, sekarang Pogo. Perjalanan lantas dilanjutkan. Di sepanjang jalan, pegawai-pegawai ramai bicara, terutama tentang orang perempuan, yang bikin mereka gembira. Tekhawi tidak suka dengar obrolan itu. Hiantit, dengan kepandaian kau, dengan nama besarmu, di belakang hari kau pasti akan beruntung, kata Tong Kim Ho. Kau masih begini muda, kau cakep, maka buat kau asal kau mau, seratus si elok pun kau bisa dapatkan dan ia tertawa, dari itu, kenapa mesti nikah budak hitam itu? Kau mesti nikah satu, yang terpilih kau jangan kesusu, aku nanti. Bantu kau bikin pemilihan. Kau mesti dapatkan yang keelokannya bikin ikan malu sampai dia selam selulup, yang mengerti Sam Cheong dan Sutek, yang pandai urus dan layani suami, supaya kau merasa senang dan puas, agar kau tak kecewa. Percaya aku, aku nanti bantu kau dengan sungguh-sungguh, mataku awas, aku tak akan bikin gagal. Nona bangsa lupogo, hektometer, tidak bisa. Lihat saja, dengan bawa-bawa golok dia berani susul kau. Apa dia bukannya perempuan gila? Tekhawi bungkam atas ocahan itu, ia benar-benar tak ingin bicara. Maka ia bersyukur sekali, selang beberapa hari, ia sudah kembali di Pak Hia. Sementara itu di kota Raja Orang telah dapat tahu tentang pertempuran di Meput Junia, maka itu Piao Sumuda ini namanya telah naik tinggi. Bersama ia, naik juga namanya Gyok Bin Lo Chia Feng Jie, Sang Guru. Feng Jie telah dapatkan muridnya kata satu orang. Pak Hia dapatkan pemuda gagah kata yang lain. Barangkali dia tak ada tandingannya. Sekarang Tekhawi pulang, semua orang memandang ia dengan gembira dan kagum. Adalah Tiantai Piao Tiam, yang tadinya mentereng, sekarang jadi guram, malah tidak ada lagi orang yang mau serahkan barang untuk diantar ke tempat jauh. Di lain pihak, Hoa Tuan Piao Tiam menggantikan mendapat pamor, malah tembok dan rumahnya telah dikapur baru, dicat lagi, terutama papan merknya, hingga Piao Tiam ini jadi mentereng tak kepalang. Tong Kim Ho lantas saja tambah beberapa Piao Tiam, guna bisa pegang antaran barang berbareng dalam dua-tiga jurusanlah tambah pegawai, ia tambah kereta. Benerannya Piao Tiam, sekarang baru dan mentereng. Ia telah siapkan beberapa puluh lembar bendera, karena setiap hari Piaunya melerot keluar dalam tiga atau empat rombongan. Teg Hoi sendiri tidak pernah turut mengantar, ia dipakai hanya namanya. Beda daripada dahulu, sekarang Tong Kim Ho berpakaian sutera, begitu pun istri dan anaknya. Setiap hari ia repot melayani saudagar-saudagar, yang mau minta pertolongannya mengantar barang, sampai saudagar-saudagar kecil ia terpaksa tampik. Ia sebenarnya orang biasa, tadinya ia tidak biasa pergi ke restoran besar, malah di restoran kecil, ia biasa bikin bon, tetapi sekarang, tempatnya bersantap adalah rumah-rumah makan jempolan. Dan sahabat-sahabatnya semua adalah saudagar besar dan pembesar negeri. Kalau pada orang lain ia bersikap angkuh, terhadap Teg Hoi ia open dan manis budi bukan main. Ia sediakan makan dan pakai cukup, ia kasih uang secukupnya. Ia mirip dengan cocoh yang lagi baik ikuan intiang, ia tidak mau bikin orang menjadi tak senang terhadapnya. Syukur buat piaw su ini yang bintangnya baru mulai terang, Teg Hoi ada seorang jujur. Beberapa piaw tiam lain telah baik iku ia, bujuki padanya serta dijanjikan secara muluk, Malah ada yang telah mengantar barang, semua minta ia suka pindah bekerja tetapi ia menampik dengan manis. Malah pun ada yang ogok-ogok, katanya, kenapa kau tak mau buka piaw tiam sendiri? Tongkimhou adalah bangsa mati minyakan. Apa kau lupai hal ihwal kau dahulu, selagi kau masih susah, ia telah tolak kau secara menghina? Satu laki-laki mesti berdiri atas kaki sendiri, jangan mau jadi budak orang. Semua itu tidak memakan terhadap pemuda ini. Ia pun sederhana. Ia tidak gemar pakaian indah, ia tidak suka keluar masuk restoran besar. Pelesiran lainnya juga berjudi, bukan kesukaannya, maka itu, ia tidak perlu pakai uang. Ia bisa pakai uang sesukanya, asal ia mau, tetapi ini ia tak lakukan. Sebaliknya, ia suka sekali pergi makan kue di tempat dahulu, akan pasang ngomong sama Tio Poceng, Tan Moacu dan lain-lain, yang ia anggap sebagai saudara sendiri. Kalau ia kirim uang, alamatnya adalah Kengsi, kota barat, di mana berdiam pamannya, Laut Toa Pocu, atau ia menerma pada orang-orang miskin. Terhadap Piao Su lainnya Teg Hui berlaku hormat dan manis, semua mereka itu ia bahasakan. Cian Pue E. Pada mereka itu ia minta pertolongan akan serep-serepi gurunya. Semua pedagang di Bimau Tua, Keng Su dan yang lain-lain, tetap berlaku baik pada Piao Su angkatan muda ini, malah kalau Teg Hui dahar kue atau tau hunya, mereka sungkan terima uangnya Piao Su ini. Mereka bilang, harganya tidak seberapa. Tapi Teg Hui sendiri sungkan hutang ia tidak mau bikin orang rugi, ia tetap membayar dengan betul. Malah terhadap Siang Kiu, setiap mangkok L-O-Tau Hu, ia membayar dua cil perat. Dan paling belakang, waktu Siang Kiu sakit, ia suruh Siang Kiu jangan jualan lagi dan ia berikan 30 tel, buat berobat dan hidup sehari-hari. Kalau perlu, aku nanti kasih lagi ia janjikan. Satu kali, di kamar Siang Kiu ini, Teg Hui ketemu si bocah perempuan budaknya Siow Hong. Nona itu melainkan pandang ia sambil tersenyum. Di depan Siang Kiu, ia tidak berani kata apa-apa. Ketika ia keluar, Nona itu pun keluar dengan mangkok masih kosong. Dia mau beli L-O-Tau Hu, tapi Siang Kiu tidak jualan. Eh, kenapa kau diam saja si bocah tanya sesudah mereka berada di luar. Ada apa, eh tanya Teg Hui, dengan muka merah. Kenapa kau tidak tanyakan halnya Goyetai-tai, ia baik atau tidak? Mustahil ia bisa tak baik. Jangan kata begitu, eh. Justru kau yang ada banyak baik, kau telah beruntung. Benar aku belum beruntung. Tapi kasihlah tanyonya kau itu, aku tak bisa lupai dia. Andai kata ia perlu bantuanku, bilang saja, aku nanti tolong dia. Buat dia, aku tak sayang jiwaku. Nah, ini baru omongannya satu orang budak itu tertawa. Sekarang cukup, kau boleh pergi. Lain kali harapkah sering datang kemari, kapan ada perlunya, aku nanti datang kemari, dengan alasan mau beli Tau Hu. Aku khawatir aku tidak bisa sering datang kemari. Begini saja, kalau ada perlunya, kau cari aku di Hoat Wan Piau Tiam. Baiklah budak itu tertawa pula. Buat kau. Sudah cukup asal kau tidak lupai tai-tai. Tentu aku tidak bisa lupa sahut Teghui, yang lantas berjalan pergi. Sembari jalan, ia ngoceh dalam hatinya, mana aku bisa lupai Siow Hong. Dia ada orang satu-satunya yang maui aku dan telah tolong padaku. Ia adalah hunciyaku, aku mesti balas budinya. Teghui pulang dengan hati lega. Hanya, sesampai di kamarnya, ia ingat barang-barang yang ia beli di Tio Kikau, maksudnya untuk dikasihkan pada Siow Hong. Tetapi sekarang ia tidak tahu, dengan care bagaimana ia bisa kirim atau sampaikan barang-barang itu pada alamatnya. Ia tidak bisa minta bantuannya Siang Kiu. Ia pun sangsi minta bantuannya Si Budak. Bagaimana kalau Han Kim Kong lihat barang-barang itu, terutama Seperi dan Permadani? Dan kalau ada orang cerita jelek tentang dirinya dengan Siow Hong, bagaimana? Ia bisa cuci bersih namanya? Mau atau tidak, ia mesti buka rahasia hal perkenalannya dengan nyonya muda itu. Dan ini ia tak inginkan. Baiklah, lain kali saja aku cari jalannya, ia pikir akhirnya. Pada suatu hari, benar baru saja Teghui habis berlatih seorang diri, dari pintu pekarangan ia lihat masuknya seorang yang ia kenalkan sebagai Si Budak Cilik, hingga ia jadi haran. Budak itu tertawa begitu lekas dapat lihat padanya dan lari menghampirkan. Kau cari aku, ia tanya. Bukan cari kau, siapa lagi Budak itu balasi. Selama ini, kenapa kau tidak pernah pergi ke kuil? Beberapa kali aku pergi ke sana, dengan sia-sia, ia celingukan. Tai-tai tahu kau tinggal di sini, ia suruh aku cari kau. Ada urusan apa? Hatanya Teghui. Tentu saja ada urusan, malah urusan baik Budak itu menyahut sembari tertawa. Tapi di sini aku tidak bisa bicara. Mari kita pergi ke luar. Teghui tidak setuju, sebab di luar pintu berarti di muka umum. Maka akhirnya ia ajak Budak itu ke kamarnya. Di sini si Nona melihat ke sekitar kamar. Kamar yang bagus ia bilang. Apa kau tinggal sendirian di sini? Teghui manggut. Dia suruh kau datang kemari, ada urusan apa? Ia tanya. Si Budak tidak lantas menyahuti, ia masih saja perhatikan kamar itu. Apakah istrimu tidak tinggal sama-sama di sini? Kembali ia menanya. Mau atau tidak, mukanya Piao Sumuda ini jadi merah. Aku belum punya istri, ia menyahutlah geleng. Kepala, aku tidak punya istri. Budak itu tertawa. Taitai suruh aku kasih tahu pada kau, bahwa hari ini Taitai mau pergi ke kuil Lotiansia di luar Sertitmui, ia kasih tahu. Di sana akan dibikin upacara sembahyang dan di sana Taitai akan tinggal sedikitnya tiga hari, maka Taitai pesan bahwa kau mesti pergi ke sana, akan ketemui dia. Teghui lantas goyang kepala. Aku tidak bisa pergi ke sana, aku repot, ia bilang. Siang kau repot, masa malam repot juga. Biar bagaimana, sebentar kau mesti pergi ke sana, kendati buat satu kali saja, jikalau tidak, tentu Taitai gusar, atau barangkali ia nanti mati. Teghui terperanjat. Apa kau bilang ia tanya? Ada terjadi apakah? Aku tidak bisa menjelaskan, nanti sesudah ketemu sama Taitai, kau akan ketahui sendiri. Dalam beberapa hari ini, Taitai senantiasa menangis, ia niat habiskan jiwanya sendiri, aku yang hiburkan padanya, tetapi ini untuk sementara, maka kau perlu ketemui ia, selainnya untuk menghiburkan, kau perlu memberi nasihat. Jikalau ia tak dapat dihiburkan, ia tak akan kembali ke kota, tentu ia akan mati di sana. Teghui berdiam bahna bingung dan tak mengerti. Sekarang aku mau pergi, kata si budak. Aku telah sampaikan pesanan Taitai, selanjutnya terserah pada kau, kau mau pergi ke Lotiansie atau tidak. Tinggal bagaimana liang simu. Sekarang aku mau pergi, aku hendak beli barang. Lah bertindak, tapi teghui cegah ia. Kau mesti kasih keterangan padaku ia kata. Taitai hadapi kesukaran apa? Setelah mendengar keterangan kau, aku hisa menimbang mesti pergi atau tidak. Kalau tidak, aku tidak bisa pergi, aku banyak kerjaan. Tapi si budak buka matanya lebar-lebar. Aku perlukan cari kau, mana bisa tidak ada urusan penting di akata. Apa kau sangka aku sedang permainkan kau? Jikalau kau ingin tolong dia, kau mesti pergi, tetapi kalau dia hadapi kematian dan kau tidak sudi menolong, terserah pada kau. Lantas saja ia lari keluar. Teghui tidak mencegah atau mengejar, sebaliknya, ia berdiri bingung. Xiao Hang kenapa ia lantas berpikir. Bagaimana aku bisa cari dia, di mana kuil Lotiansie? Inilah jelek bagi pemandangan. Tapi Xiao Hang lagi menghadapi bencana, bagaimana aku bisa tak menolong dia? Jangan kata dia, yang telah melepas budi padaku, kendati orang lain, aku mesti tolongi. Karena memikir begitu, Teghui ambil putusan akan pergi. Dengan tidak keruan rasa, Teghui bertindak keluar. Siapa nona kecil itu yang cari toa ya tanya Xiao Tang, satu pegawai sambil melirik dan bersenyum. Budaknya sahabatku, Teghui menyahut dengan sembarangan. Bagus bagi Piao Su ini, Tong Kim Hou telah cari dia, buat diajak damaikan satu urusan, karena ada Piao untuk Tio Ki Kau. Aku tidak mau pergi sahutek Hui sambil goyang kepala. Kau tidak mau pergi, tidak apa, asal kau tahu, kata Kim Hou. Perjalanan ke sana sudah biasa, cukup asal nama kau dipakai, yang antar boleh dua Piao Su lain. Aku percaya, selewatnya setengah tahun, Pogo akan lupakan kau, atau ia telah menikah sama orang lain. Tunggu saja sampai ia sudah menikah, baru kau pergi ke sana, agar kau tidak usah digerecoki. Teghui sedang masgul, ia dalam saja. Ia pun sedikit mendongkol. Ada lagi satu Piao, untuk ke timur, ke Hang Un, Tong Kim Hou kata pula. Tapi ini tidak berjumlah besar, pun tidak apa andai kata kau tidak turut. Sekarang aku lagi bicarakan angkutan yang jauh, ke Kei Hong, di Hao Olem. Aku pikir, buat ini satu baik kau pergi, sekalian kau pesiar, buat angkat nama di sana. Inilah boleh, Teghui Manggut. Kalau begitu, sebentar malam kau turut aku pergi ke Tianhin Lao, Kim Hou bilang. Di sana sambil bersantap kau bisa belajar kenal sama Tuan Wang sekalian berikan kepastian. Tetapi Teghui goyang kepala. Hari ini tidak bisa, hari ini aku mau pergi ke luar kota, ia bilang. Apa kau mau pergi kebun tau kau? Kim Hou tanya. Ya, aku hendak tengok pamanku. Ia menjawab. Kalau begitu, pertemuan baik dibikin besok. Atau lusa saja, Kim Hou kata akhirnya. Kita masih ada tempo, karena kalau kejadian, hari berangkat pun ada di akhir bulan ini. Tong Kim Hou selalu mengalah, inilah kepandainya, akan tarik hatinya Teghui. Kemudian ia tanya, Piao Sumuda itu mau pakai uang atau tidak? Tau. Tidak usah, uangku masih ada, Teghui kasih. Pamanmu itu sudah tua, tinggal sendirian nih. Desa, ia tentu sengsara, maka kenapa kau tidak mau sambut saja buat ia tinggal di sini? Kim Hou tanya. Buat Piao Tiam, tambah satu mulut seperti pamanmu itu tidak berarti apa-apa. Hal ini nanti aku pikir pelahan-lahan, Teghui. Jawab. Meski begitu ia bersyukur pada orang Shitung ini. Ini adalah tabiatnya, maka itu tidak heran, kalau pada Kim Hou ia bersyukur, pada Siau Hang ia merasa ada hutang budi dan mesti balas budi itu, apapula Siau Hang sekarang menghadapi ancaman kematian. Sehabis bersantap tengah hari, Teghui perintah siapkan kuda merahnya, dengan menunggang kuda itu, dengan bawa pedangnya, dengan bekal juga belasan tel perak, ia menuju ke Siltitmui. Sesampainya di Kuan Xiang, ia cari tahu di mana pernahnya Lotian Si Ye, setelah itu, ia ikuti sungai Tiang Hao menuju ke barat. Tiang Hao adalah sungai di luar Siltitmui, jembatan Khao Liang Kiyo melintang di atasnya. Di situ, tempat di mana Giyok bin Lo Chia layani Paibu pada Tuyahun Chiyo Gopo yang licik, bagaimana sejak Paibu itu, Teghui telah kehilangan gurunya yang dia cintai dan hormati. Maka, menghadapi sungai itu, murid ini segera ingat gurunya. Air sungai yang jernih mengalir dengan tenang. Dengan adanya banyak pohon yang liu di tepi sungai, hawa di situ nyaman. Di sungai banyak juga orang perempuan sedang cuci pakaian dan mandi, mereka itu pada menoleh kapan mereka lihat orang menunggang kuda lewat di gili-gili. Tapi Teghui tidak perhatikan orang-orang perempuan itu, hanya ia bersenyum pada beberapa bocah, yang berlari-lari di belakang kudanya. Setelah melalui kira-kira empat li, di tepi jalan, Teghui lihat sebuah kuil besar, yang menghadapi kali. Di situ banyak sekali pohon yang liu yang besar-besar, cabang-cabangnya pada meroyot ke kali. Dari air yang bersorot hijau, sungai di bagian itu rupanya dalam. Gili-gili di situ pun banyak rumputnya yang hijau-hijau. Di depan kuil ada beberapa buah kereta keledai yang bertenda dan satu joli serta dua ekor kuda tunggang. Di bawah sebuah pohon, tukang-tukang kereta dan joli sedang berjudi. Tiga pegawai atau bujang lagi duduk di bangku panjang, sembari minum ti dan ngobrol. Di situ banyak burung walet dan cecapung yang berterbangan. Di depan kuil sekali, Teghui tahan kudanya. Ia bawa kau nama kuil, yang ia kenal baik adalah huruf Tian yang di tengah. Ia lantas turun dari kudanya, yang ia tambat di sebuah pohon yang liu. Kau dari keluarga mana tanya seorang pegawai, yang sedang kongkau? Teghui geleng kepala, ia tahu orang keliru menyangka ia. Aku orang Piau Tiam. Orang Piau Tiam? Ada apa kau datang? Kemari, aku cari seorang. Siapa, eh? Kalau kau cari padri, tidak bisa, sebab mereka semua lagi repot membaca doa. Di sini semua nyonya-nyonya. Kau sebenarnya mau cari siapa? Kau tidak boleh lancang masuk ke dalam. Teghui jadi melengat. Apa ia mesti kasih tahu, bahwa ia hendak cari Xiaohong? Bagaimana ia bisa bicara sama nyonya manis itu, dihadapan orang-orang perempuan lain? Baiklah, kata ia akhirnya. Ia hampirkan sebuah batu, akan duduk di situ. Ia coba pasang ngomong sama tiga pegawai itu, di antara siapa ada satu yang doyan bicara. Hari ini dibikin sembah yang kecil, demikian dia. Itu kata. Yang datang adalah Sem Taitai dari O, Lo Oya dari Gie Sujimui, Gie Taitai dari Li Pou Silong dan Gou Taitai dari Gie Chian Siewie Hon Lo Oya. Ketika Taitai memang bersaudara angkat, mereka hidup senang, maka ingat pada mendiang ibu mereka masing-masing, mereka minta sekalian suhu di sini bikin sembah yang. Ya, hidup senang dalam makan pakai dan uang, mereka tentu hidup senang lahir dan batin. Umpama aku punya Sem Taitai lah sudah tidak punya ayah dan ibu, dari itu ia dapat diambil sebagai gundik oleh Lo Oya. Di masanya Hujin masih hidup, ia mesti sering terima damperatan dan ras airotan, baru sekarang ia hidup mendingan. Di antara ketiga Taitai, yang paling cantik, adalah Gou Ye Taitai dari Hon Siewie, kata pegawai yang ketiga, tetapi nasibnya ialah yang paling sengsara. Pikir saja, siapa bisa senang akan menikah sama Hon Kim Kong. Duluan ia masih dicintai, tetapi sekarang? Baiknya ia punya dua saudara angkat, yang masih punya sedikit pengaruh, jikalau tidak, ia tentunya sudah binasa tersiksa. Sebenarnya Hon Kim Kong punya berapa banyak gundik tanya si gede omong. Tak terhitung. Sekarang ini ia tentu punya belasan. Sudah dua gundik yang binasa di tangannya sendiri. Dan ia goyang kepala. Diam-diam, hawa amarahnya Lao Pek Hui meluap. Kalau begitu, si Haw Hang tentu sering dihina dan dianiaya, pikir ia. Pertama aku jadi piyawusu, percuma aku hajar poan koan pit, jikalau aku antap seorang okpa meraja lelah. Jadinya Hon Kim Kong adalah pengerusak orang perempuan, ia iblisnya paras elok. Dengan sendirinya, Tek Hui merasa sakit buat penderitaannya si manis itu. Coba aku lihat ke dalam, kata ia seraya berbangkit. Sebenarnya kau cari ia tanya pegawai ketiga. Ingat, kau jangan lancang. Aku tahu, sahup pemuda kita, yang terus bertindak ke dalam. Kuih itu dalam, orangnya sedikit. Tek Hui lantas dengar suara tetabuhan keagamaan begitu lekas ia mendekati pendopo, suara itu sedih didengarnya. Pintu pendopo dipentang lebar, maka Tek Hui lantas lihat orang sedang memulai upacara. Tiga nyonya dan budak-budaknya lagi dengari Hwesio kepala ajari mereka bagaimana mereka mesti berbuat, berlutut dan berbangkit. Ketiga nyonya tidak berkabung, tidak berpakai merah, hanya serba hijau, baju dan kun hijau, dengan rambut ditutup sama pelangi hijau juga. Xiao Hang adalah salah satu dari ketiga nyonya itu, ia yang paling kecil molek dan usianya pun masih muda, sebab dua yang lain kira-kira 30 tahun, yang satu rada jangkung, yang satu pula sedikit gemuk. Mereka semua berlutut sambil tunduk dan berdiam, sapu tangan mereka ada di muka mereka. Suara liam keng membarangi suara tetabuhan, suling trompet, boggi dan gentamungil. Dengan tak merasa, Tek Hui turut terharu. Ia awasi terus Xiao Hang, budak siapanya tabukannya budak yang ia kenal baik itu. Hal itu bikin ia masgul, karena di situ tidak ada orang lain lagi, yang ia kenal. Sudah begitu, Xiao Hang juga tidak pernah menoleh ke sana dan ke sini. Sebenarnya, apakah kesukarannya Xiao Hang? Kecuali suara tetabuhan dan doa, kuil itu sunyi. Tiba-tiba Tek Hui dengar tindakan kaki di sebelah belakangnya, waktu ia menoleh, ia terperanjat. Di situ berdiri budak yang ia harap-harap. Budak itu tidak bicara, kecuali tangannya yang digerak-geraki selaku tanda supaya Piao Sumuda ini mengikuti padanya, maka Tek Hui lantas bertindak sampai di samping kamarnya Tau T.E. Kong. Kenapa kau berlaku tolol? Kata si budak, ketika ia mulai bicara, suaranya pelahan, lagunya menyesali. Apa kata kalau kedua tai-tai lainnya lihat kau berdiri menjublek mengawasi mereka? Apakah kau tidak bisa tunggu di luar? Sampai berapa lama aku mesti menantikan? Tanya Tek Hui. Sedari tadi aku telah menantikan di luar. Berapa lama kau mesti menunggu, itulah aku tidak bisa bilang. Barangkali sampai sebentar malam jam 12. Kalau kau tidak sabaran, kau tidak usah datang. Kau tidak lihat di sana tangannya menunjuk. Yang jangkung itu Sem Tai Tai dari keluarga O, dan yang gemuk ya Jie Tai Tai. Mereka semua adalah unciye dari Gou Tai Tai, tentang kau, mereka tidak tahu dan mereka tidak mau dikasih tahu. Tek Hui heran berbareng mendengkol. Kalau begitu, kenapa aku diminta datang? Tapi urusan adalah perlu. Ini bukannya karena Tai Tai ingin ketemu sama kau. Hanya, kalau ini kali kau tidak bertemu, kau orang akan tidak ketemu lagi untuk selamanya. Tek Hui kaget berbareng heran. Sebenarnya, urusan apakah ini ia tegasi? Aku tidak bisa bicara, aku bicara pun, tak ada artinya. Inilah bukan urusanku. Maka baiklah kau menunggu saja. Aku telah lihat dia, tetapi aku tidak bisa lantas bicara sama ia-nya. Bagaimana? Apakah kau tak bisa menunggu? Kenapa kau tidak sabaran? Kalau begitu, percuma Tai Tai berlaku baik terhadap kau. Tapi kau mesti ingat, aku sudah menunggu, aku sudah lihat dia, tetapi aku tidak bisa bicara sama ia. Kau tahu, beginilah sifatnya satu Piawosu. Kalau mau bekerja, mesti lantas bekerja, kalau mau menyerang, mesti segera turun tangan. Ah, bagaimana keras kau bicara? Apakah kau tukang makan daging manusia? Siapa yang kau hendak serang? Tek hui kepal tangannya, ia kertak giginya. Siapa lagi? Tentu Hong Kim Kong ia jawab. Aku. Hendak binasakan si Ewiai jahat itu. Aku tahu, dialah yang bikin Xiao Hong menderita. Sudah sejak lima tahun yang lalu, dia telah rampas Xiao Hong, yang dia paksa jadi gundiknya. Pelahan sedikit, si budak ula-pula pilih tangan. Kelihatannya Piawosu itu bisa dibikin sabar. Xiao Hong panggil aku, tentu buat urusan ini. Ia kata kemudian, maka pergilah kau kasih tahu padanya, aku nanti balaskan sakit hatinya. Kau salah, kata si budak. Kalau ia inginkan itu, buat apa ia tunggu sampai ia mau ketemu lebih dahulu sama kau? Toh cukup kalau ia perintah aku sampaikan keinginannya pada kau? Siapa tak tahu kau bisa berkelahi, kau bisa adu jiwa. Kau toh telah angkat nama. Tapi Tai Tai justeru khawatirkan kau. Bikin onar, ia ingin kau ubah adatmu. Kalau sebentar kau ketemu sama ia, jangan kau omong keras, nanti ia kaget. Ia tidak beritahukan aku apa yang ia hendak omongkan sama kau, akan tetapi aku bisa menduga. Tekhui mau menanya, tetapi si budak awasi ia sambil melotot. Kau benar tolol dia ini kata dengan berani. Nah, lekas kau pergi keluar, kau tunggui jauh di luar kuil. Di sini ada pintu belakang, sebentar aku nanti berdaya akan dapati kuncinya, akan buka itu. Kau tunggu sampai jam 12 malam, nanti aku cari kau. Tekhui kerutkan alis. Apakah kau tak punya kesabaran, akan menunggu? Nah terserah pada kau. Habis kata begitu, budak itu lantas berlalu. Lau Tekhui tidak berani mencegah, ia awasi pula si Yau Hong, tubuh siapa nampaknya ada lebih kurus, lantas ia putar tubuhnya dan bertindak keluar. Dari luar, ia pergi ke belakang, di sini benar ia lihat sebuah pintu. Sebenarnya pintu ini, di barat, adalah pintu samping. Menghadapi pintu ini ada sebuah pohon yang liu besar, dan sedikit jauh dari pohon itu ada tempat berlumpur, yang menyambung sama sungai, air di situ tidak banyak tetapi pohon gelaga dan rumput lebat. Pintu itu berdebu, tanda sudah lama jarang dibuka. Sekian lama Tekhui berdiri di depan pintu samping ini, samar-samar ia dengar suara genta di dalam. Ia telah ambil putusan akan menunggu, sampai malam. Ia tidak puas sebelum ia ketemu si Nona. Kemudian ia pergi pula ke depan, di mana tiga pegawai itu kelihatannya curiga ia. Bagaimana, eh, apa kau dapat cari tanya yang satu? Tekhui menyahut dengan goyangkan kepala. Sebenarnya, siapa yang kau cari pegawai itu? Tanya pula, ia belum datang, barangkali sebentar, Tekhui gunai alasan. Kau tentu kena orang akali kata si pegawai sambil tertawa. Aku tahu betul, hari ini tidak ada orang lain yang datang kemari kecuali tai-tai kita, maka kalau sebentar kita pulang, tinggal si padri saja, dan malamnya, apabila kau menunggu terus, kau akan ketemu iblis. Tekhui tidak peduli yang orang goda ia, ia bersenyum. Ia hanya pikir, kalau ia mesti tunggu sampai malam, di mana sebentar ia mesti bersantap. Ia lihat tiga orang itu dahar dan ia tak ada yang tanyakan, sedang si tukang joli dan kusir kereta masih asik sama perjudiannya. Di antara samberan angin sore, matahari telah doyong rendah ke barat. Siau Hang dan dua. Kawannya tidak tertampak keluar dan pintu samping tetap terkunci rapat. Apa di dekat-dekat sini tidak ada yang jual makanan Tekhui? Tanya tiga orang itu. Jangan sungkan, sahabat, cobailah kue bulu, barang dua biji kata pegawai, yang piara kumis. Tekhui tidak malu-malu kucing, ia ulur tangannya, akan cobai kue itu. Terima kasih, ia kata. Di sana, kata si kumisan, sambil menunjuk ke arah barat, di kampung Pak Oung Cun, ada warung kecil. Tekhui menoleh, tetapi ia duduk terus, sampai sekian lama, sampai akhirnya ia kata, terlalu lama aku mesti menunggu di sini, baik aku pergi ke kampung itu, akan dahar dulu. Di dalam hatinya, ia pikir, makin lama aku menunggu, makin orang curigai aku. Di sana aku bisa tangsel perut, supaya sebentar malam aku tidak kelaparan. Kalau sebentar aku kembali, tentu mereka ini sudah pada pergi. Ia lantas samperi kudanya. Tapi barangkali aku tidak datang pula, ia kata sambil loncat naik atas kudanya. Ia jalan putari sungai, akan pergi ke barat. Kampung Pak Oung Cun cuma dua li jauhnya dan rumah ada kira-kira lima puluh buah, letaknya. Tidak dekat jalanan tapi di tempat yang bagus. Ia hampirkan warung, yang kelihatannya terawat baik. Cuan rumah adalah seorang tua dengan satu nona umur enam atau tujuh belas tahun, romanya tidak cantik tapi gusit dan pandai bekerja. Cuan rumah adalah tukang melayani tetamu. Teg Hui turun dari kudanya dan antap binatang itu makani rumput sendirian. Ia pergi ke bawah tetarap, di mana ia duduk atas sebuah bangku. Ketika Cuan rumah bawakan dia di, ia minta via. Tempo terdengar si nona bicara sama ayahnya, Teg Hui dapati suara itu mirip dengan suaranya budak dari si Yau Hong, dan suara itu tidak sekeras suaranya Pogo. Si nona matangi kuenya dengan cepat, maka Teg Hui bisa lantas dahar itu. Ia telah makan habis lima biji. Kemudian ia rebahkan kepalanya di meja, terus saja ia membayar uangnya, ia samperi kudanya akan kembali ke kuil. Ketika itu sudah maghrib, di barat tertampak sinar layung. Angin meniup terlebih keras dari siangnya tadi. Beberapa ekor kampret sudah tertampak berterbangan. Sesampainya di lotian si Ye, Teg Hui tidak lihat kereta keledai dan joli, tidak juga kusir dan tukang pikulnya, tidak si tiga pegawai, kecuali kotoran keledai. Ia terperanjat. Apakah si Yau Hong sudah pulang? Ia kata dalam hatinya. Kalau si manis sudah pergi, benar susah. Mustahil ia pulang dengan tidak tunggu aku lagi? Ia toh punya urusan penting. Di situ tidak ada orang, sukar untuk ia cari keterangan. Pintu kuil juga sudah ditutup. Malah pintu samping belum dibuka juga. Teg Hui tambat kudanya, ia hampirkan pintu pekarangan, akan mengintip ke dalam seraya pasang kuping. Ia tidak bisa melihat suatu apa, kupingnya tidak dengar suara apapun. Ia niat teriak kisi budak perempuan, tetapi namanya budak itu ia tidak tahu. Buat panggil namanya si Yau Hong, itulah tak leluasa. Laginya, urusannya itu si Hui Oshio tak boleh dapat ketahui. Dengan pikiran tak tetap, Teg Hui pergi ke bawah pohon yang liu di tepi sungai, di situ ia duduk atas sebuah batu hijau besar. Ia tidak lapar, karena ia sudah dahar cukup banyak kue. Selagi cuaca makin gelap, ia dapatkan kawannya adalah Seng Kampret, yang lagi berterbangan dekat-dekat ia. Syukur, dalam gelap petang, Seng Rembulan muncul dengan cahayanya yang putih lemah, dengan beberapa bintang mendampingi, sebagai dayang-dayang dan tuan putrinya. Bagus Seng Rembulan keluar, aku tak usah kegelapan, pikir Teg Hui. Saking iseng, Teg Hui hunus pedangnya, tinggal dari gurunya. Senjata ini tajam dan mengkilap berkedepan, karena seringnya ia gosok dan susuti. Ia lantas saja bersilat dengan gembira, sampai sesaat ia lupakan Siaw Heng.